Hai pagi tulur Selamat pagi semuanya Oke video kali ini saya tujukan bagi Hai bagi pemula yang ingin merakit sebuah power amplifier ya saya ulangi lagi video ini saya tujukan bagi pemula yang ingin merakit amplifier Hai untuk yang sudah biasa atau senior anggap aja ini sebuah hiburan jika ada salah kata mohon diluruskan dan kritik dan saran tetap silahkan yang mau mencaci maki juga silahkan tulis di kolom komentar Hai jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe yang tidak suka enggak usah comment dan enggak usah subscribe enggak apa-apa juga Oke dulur langsung aja kita mulai Hai untuk merakit sebuah amplifier untuk sekarang ini lebih mudah dan lebih gampang Hai karena di toko online di toko-toko elektronik sekarang sudah disediakan eh eh rakitan jadi seperti ini ya ini rakitan yang sudah jadi nih nih hai 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 socl-506 slim ya Hai 506 slim dengan hai 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 lima transistor final hai 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 lalu ada juga yang seperti ini ini juga kelas SOCL ya Hai Hai di sini ada tulisan SOCL 1000 yang dibuat Hai ini menggunakan 123456-6 transistor final Hai ini sudah tep juga cuman tepnya pakai hai 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 transistor yang kecil ya Hai lalu ada juga yang seperti ini Hai oke kalau yang ini kita hai 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 beli PCB untuk terfinal sendiri ya Hai terus drivernya sendiri di sini lalu nanti kita gabungkan kita sambung kabel ini sudah saya sambung di dalam hai hai ini sudah lama juga belum saya rakit ya ya Hai untuk PCB ini Hai sudah saya upload videonya ada di video-video saya silahkan Hai Hai yang saya sudah saya review ya Hai Hai modelnya seperti hai 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 modelnya seperti hai 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 model buildup Hai 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 ada juga yang seperti ini yang belum dirakit ini belum saya rakit kalau ini beli jadi juga ini power post trap power post trap kita juga bisa beli seperti ini ini PCB untuk final, TR final jadi kita tinggal nanjepin finalnya lalu disolder yang perlu diperhatikan jangan sampai terbalik antara NPN dan BNP lalu juga jangan sampai terbalik basis emitter kolektor oke lor oke oke untuk kali ini yang akan saya rakit adalah SOJL 506 slim dengan menggunakan 5 transistor final trafo 5 ampere lalu BSU unit masuknya ini untuk menyearahkan kalau BSU unit itu satu unit ini trafo dengan ini oke yang kita butuhkan elko elko kita bisa menggunakan 2 biji bisa 4 biji bisa lalu lalu dia ada kiprok kalau mau beli PCB jadi seperti ini lebih mudah lebih enak untuk merakitnya disini juga sudah ada tulisan untuk AC input ya AC input CT lalu disini output DC output min plus dan ground oke langsung aja kita praktekan ya untuk PSU sudah saya rakit ya seperti saya bilang tadi tinggal kita masukkan kabel untuk AC kita pakai berapa volt disini tiga kabel kita masukkan ke AC in ya AC in lalu CT ada tulisan semua disitu oke ini sudah saya rakit lalu untuk memberikan tegangan ke dari PSU ke driver yang perlu diperhatikan disini adalah jangan sampai terbalik main plus atau ground nya jadi usahakan untuk kabel kita bedakan warna ini lebih mudah untuk pengecekan juga ya ini lebih mudah untuk pengecekan seperti yang contoh ini untuk kabel positif saya kasih merah untuk yang ground bisa terserah warna mau warna apa terus yang negatif warna hitam oke langsung kita colokan seperti ini ya untuk ground atau CT kalau di BSU ada tulisan CT yang di tengah ya lalu kita masukkan ke ground di driver nah ini disini ada tulisan ground atau CT kita masukkan disini oke untuk input ya ini input nya ini kabel input saya memakai RCA untuk percobaan aja lalu untuk kabel min kabel min warna atau negatif min atau negatif warna hitam saya pasangkan disini ini yang negatif negatif kita colokkan di driver negatif VCC negatif disitu ada tulisan VCC negatif ini ya lalu untuk VCC positif kita ambil dari BSU yang ODC positif kita masukkan ke VCC positif ini VCC positif sebelah sini ya lalu yang di tengah ini ada speaker speaker ini langsung menuju ke speaker plus nah ini saya menggunakan kabel warna merah ya ini saya menggunakan kabel warna merah yang menuju langsung ke speaker plus ya ini ya ini speaker plus ini sudah saya sambung langsung ke speaker untuk percobaan saya menggunakan ini 12 in kali 2 plus twitter oke lalu untuk speaker main nya speaker main bisa kita ambilkan dari ground driver ya bisa kita ambilkan langsung dari CT trafo seperti ini ini saya ambilkan langsung dari CT trafo ini ya ini menuju ke speaker main oke lalu untuk tegangan input dari PLN ya ini input dari PLN untuk percobaan bisa kita langsung aja seperti ini nanti tinggal kita colokkan untuk input seperti ini bisa kita lewat HP bisa laptop atau MP3 ya saya kira sudah cukup ya yang jadi paduan jangan sampai terbalik antara main plus dan ground nya jangan sampai keliru setelah kita tancapkan gini kita cek lagi ya untuk memastikan positif ke positif negatif ke negatif ground ke ground speaker plus speaker positif maksud saya speaker negatif sudah selesai instalasinya hanya seperti itu ya saya ulangi lagi ini video ini saya tujukan untuk pemula mohon maaf jika untuk senior atau yang sudah berpengalaman ini hanya untuk pemula oke langsung kita coba dengan musik kita coba langsung dengan musik oke input sudah saya pasang input saya dari hp ini untuk volumenya kenapa saya panjangkan seperti ini sekali lagi biar mudah dimengerti kalau terlalu pendek nanti sulit dimengerti bagi pemula oke kita kecilkan volumenya sudah lalu kita tancapkan saja langsung oh ya sorry untuk mencoba awal usahakan menggunakan vol kecil dulu misalnya di trafo ada 32 pakai yang 32 dulu kalau 32 sudah merasa oke lalu ganti ke yang lebih besar yang sesuai dengan kebutuhan driver nya oke sudah saya tancapkan ya mohon maaf itu untuk lampu indikator saya copot kemarin oke langsung saja kita lihat kita coba oke saya pakai dari cloud production oke kita besarkan volumenya baik 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 Terima kasih telah menonton Saya kecilkan Bisa dilihat Saya besarkan lagi Oke suaranya bisa didengarkan seperti ini SOCL 506 Slim Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton